Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan dalam panggilan orang percaya. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Dituliskan dalam perikop ini betapa Paulus bersuka cita mendengar tentang iman orang-orang di Efesus dan tentang kasih terhadap orang-orang kudus. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini. Yang pertama, mata hati yang terang mengenal Kristus. Mata hati yang terang mengenal Kristus. Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Efesus dan juga bagi setiap orang percaya bagi kita. Bahwa pengharapan dalam panggilan orang percaya itu membuat mata hati kita terang dalam pengenalan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus. Itu yang dimintakan Paulus kepada Bapak agar terjadi bagi kehidupan orang Efesus. Bagi kehidupan orang percaya. Ketika mata hati terang, ketika kita memiliki mata hati yang terang mengenal Kristus, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika mata hati berjumpa atau mengenal dengan benar tentang Kristus, membuat iman seseorang, iman kita menjadi iman yang tangguh, iman yang kokoh. Mata hati yang berjumpa dengan Kristus, mengenal dia dalam seluruh kemuliaannya, dalam seluruh hal yang terkandung di dalam kebenaran itu membuat kita benar-benar memiliki kehidupan yang tentunya berkenan bagi Tuhan. Makanya tadi dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar jangan orang mengenal Kristus dengan sempit. Artinya begini, orang mengenal Tuhan itu hanya ketika dia merasakan doanya dijawab, atau dia punya pergumulan, dia berdoa, lalu dia katakan Tuhan itu baik, dia punya sakit penyakit, lalu berdoa sembuh, dia katakan Tuhan itu baik, punya kerinduan harapan, dia bawa dalam doa, lalu kemudian terjawab, dia katakan Tuhan itu baik. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas ketika apa yang ia minta, ia dapatkan. Tidak. Tetapi Paulus mengatakan mata hati yang terang mengenal Kristus. Mengenal dengan benar bahwa Kristus dalam kekayaannya menyertai kita. Dalam kekayaan kasihnya, dalam kekayaan kuasanya, menyertai orang percaya dalam masa senang dan masa susah kehidupannya. Makanya poin yang kedua kelanjutannya adalah betapa kayanya kemuliaan warisannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya. Perkara atau persoalan percaya bukan hanya sesuatu yang sementara, sesuatu yang sempit, sesuatu yang hanya berlaku di dunia ini saja. Tetapi, betapa kaya kemuliaan warisannya, mau menyatakan ketika mata hati terang mengenal Kristus, kita memiliki mata hati yang terang, mengenal Kristus secara benar, dan sungguh-sungguh memiliki kedekatan, hubungan yang baik dengannya, maka kemuliaannya itu nyata bagi kita saat kita berada di dunia, di sementara ini, yang sementara ini, dan juga sampai kepada kehidupan kekal di surga. Itu yang mau dinyatakan. Kalau kita baca kelanjutannya, di ayat 19 dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya, ayat 20, di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Artinya apa? Kehidupan orang percaya yang mata hatinya terang, mengenal Kristus, dia akan memiliki kesadaran betapa kayanya kemuliaan warisan. Warisan orang yang percaya itu betapa kayanya. Karena tidak hanya berbicara tentang kehidupan di kesementaraan ini, 70, 80, 120 tahun, atau berapa tahun pun kita diberi, tapi sampai kepada kehidupan kekal di surga. Kedua poin ini, mengajak kita untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam panggilan sebagai orang percaya adalah pengharapan yang kekal. Tidak hanya di kesementaraan ini, tetapi kita sampai kepada hidup yang kekal di surga. Karena itu, milikilah mata hati yang terang mengenal Kristus, dan sadarilah betapa kayanya kemuliaan warisannya. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami, betapa pengharapan dalam panggilan orang percaya itu adalah sesuatu hal yang melampaui akal dan pikiran. Karena ketika kami mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, memiliki mata hati yang terang mengenal Kristus, kami akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Pribadi yang memahami betapa kuasa Tuhan tidak hanya berbicara di kesementaraan saja, tetapi betapa kayanya kemuliaan warisan yang kau berikan, yaitu sampai kepada kehidupan kekal di surga. Kami mengimani, itu akan menjadi milik kami, karena kami percaya kepadamu taat dan hidup dalam kehendakmu. Terima kasih Bapak, roh kudus kami yakini akan memampukan kami menjadi pelaku firmanmu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami di manapun berada. Tuhan lindungi dan sertailah kami semua. Berkati sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami beragam pergumulan apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, berikanlah kelegaan yang hampir putus asa. Ingatkan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Bagi yang bersuka cita juga, ingatkan setiap kami semua untuk tetap hidup takut akan Tuhan rendah hati dan setia dalam iman. Karena apa yang kami peroleh itu adalah anugerah Tuhan, dan kiranya suka cita itu juga kami pakai untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, banyak hal yang kami rencanakan akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Karena itu kami memohon hikmat Tuhan, agar yang kami lakukan adalah segala hal yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat serta suka cita bagi kami dan bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat, dan suka cita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.